Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah wa syukurillah Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alih Sayyidina Muhammad Dalam kesempatan ini saya ada sedikit testimoni tentang keberadaan uang Soekarno yang menurut cerita orang banyak uang tersebut mengandung hal-hal yang bersifat mistik klenik atau gaib ini ada 5 lembar uang Soekarno yang saya miliki dan ini uang asli 5 lembar uang Soekarno yang di berbagai cerita kita dengar, kita baca, kita lihat uang ini begitu gaibnya begitu mistiknya begitu kleniknya sampai harga yang katanya miliaran dan segala macemnya dan banyak yang kena tipu oleh hal-hal seperti ini banyak yang mencari mendambah-dambahkan sampai lupa segala sesuatunya demi mencari uang-uang seperti ini dan dalam cerita itu dikatakan uang ini bisa bergerak karena hal goib yang terkandung di uang tersebut dan itu saya nyatakan tidak benar benar uang ini bisa bergerak tapi bukan hal goibnya kita lihat sebentar saya taruh uangnya silakan diperhatikan dalam 1 menit uang ini akan bergerak Bismillah ya, kita lihat dalam 1 menit uang ini kita coba 2 langsung ya mana yang lebih dulu bergeraknya nanti kita lihat ini ada 2 lembar uang jadi ini kenapa masih kurang geraknya karena tangan saya itu masih dalam keadaan dingin ya, tangan saya itu masih dalam keadaan dingin jadi uang ini bergerak karena hawa panas yang ada di telapak tangan kita jadi semakin telapak tangan kita itu panas uang ini akan semakin cepat bergeraknya kita coba perhatikan sedikit saya giniin tangan saya ya berarti ini tanpa doa, tanpa mantra ya benar tidak uang ini bisa bergerak ketika telapak tangan kita mengandung hawa panas nah, kita lihat itu sudah mulai dia bergerak uang itu mulai melipat uang itu mulai melipat ketika hawa telapak tangan kita itu mulai panas jadi ini bukan hal goib dan gak ada bacaan-bacaan khusus untuk hal seperti ini uang ini mulai melipat nah, dia bergerak dan terus bergerak dan ini gak ada goib-goibnya, gak ada kodam-kodamnya, gak ada mistik-mistiknya ya silahkan diperhatikan nah, tuh dia terus bergerak karena hawa panas yang ada di telapak tangan kita jadi ketika mungkin kita sakit sakit panas ditaruh uang ini di telapak tangan kita maka uang ini akan semakin cepat bergerak dan ketika tangan kita awalnya dingin atau di malam hari uang ini gak begitu bergerak jadi yang terdapat di dalam uang ini ini memang sesuatu yang sangat luar biasa juga di tahun itu dimana seseorang yang mencetak atau memikirkan gimana uang ini bagusnya hingga terpikirlah bahan-bahan ketika uang itu asli bisa bergerak di telapak tangan jadi dia pikirkan bahan-bahan yang bisa berhubungan panasnya dengan tubuh seseorang nah, itulah kenapa uang ini bisa bergerak dan menggulung gitu jadi ini bukan karena hal mistik bukan karena hal goib tapi karena bahan yang terkandung di dalam uang ini merespon panas yang ada di tubuh kita jadi ketika tubuh kita panas maka uangnya juga akan panas kita sedentar pinjam kertas kertas pinjam kita perhatikan kita coba pindahkan ke kertas apa benar ini ada hubungan dengan hawa panas yang ada di telur tubuh kita ini ada kertas ketika uang ini kita taruh di media lain dia akan lurus kembali coba diperhatikan dia akan lurus kembali dia akan turun dari gerakan yang tadi jadi ini benar murni karena bahan yang ada dalam uang tersebut jadi ketika telapak tangan kita panas uang itu akan bergerak luar biasa kita lihat satu lembar uang lagi ini kita perhatikan ini sudah normal lagi karena tidak di telapak tangan kita lihat yang ini ya saya ada lima lembar uangnya dan ini bukan goib bukan mistik gitu jadi kalau ada diantara yang mendengar video ini yang mencari uang ini yang katanya harganya miliaran yang katanya harganya jutaan silahkan datang ke rumah saya di rumah saya ada lima lembar jangankan miliaran kalau mau beli yaudah saya kasih gitu jadi kita gak usah bicara-bicara lagi ke depannya bahwa uang ini begitu sesuatunya tapi secara sejarah ya kita bersyukur sebagai bangsa Indonesia memiliki para leluhur kita para pejuang kita para pemikir kita tempo dulu yang sangat luar biasa hingga bahan-bahan penciptaan uang ini juga sangat luar biasa sehingga bisa berhubungan dengan hawa panas yang ada di tubuh kita nah tuh uang ini juga menggulung dan bahan yang terkandung juga berhubungan dengan hawa panas kita coba lebih dipanaskan pelapak tangannya ya kita coba itu udah dua lembar uang yang kita coba ini saya coba lebih dipanaskan pelapak tangannya nah kita lihat ini dua lembar yang lain lagi kita coba kita lihat sebentar nah tuh ini lebih kencang lihat silahkan lebih kencang menggulungnya karena hawa telapak tangan yang sebelah kiri lebih panas yang ada di telapak tangan sebelah kanan saya jadi maksud video ini saya sampaikan biar gak ada lagi tipuan-tipuan tentang uang Soekarno biar gak ada lagi cerita-cerita gaib cerita-cerita klenik cerita-cerita mistik tentang uang Soekarno sekali lagi saya sampaikan secara nilai sejarah uang ini benar karya yang sangat luar biasa tapi tiada gaibnya tiada mistiknya tiada kleniknya katanya siapa yang megang uang ini bakal dibeli miliaran ratusan juta dan segala macam berarti saya udah kaya raya silahkan datang ke rumah saya si 7 batur kabupaten 50 kota Sumatera Barat saya punya 5 lembar uang ini ya silahkan dilihat ini lebih menggulung karena telapak kiri saya lebih panas dari telapak tangan kanan saya jadi apakah benar uang Soekarno bisa bergerak? bisa uang Soekarno bisa bergerak dan kelima-limanya ini bisa bergerak 1, 2, 3, 4, 5 kalau benar uang ini harganya 1 M ya saya janji buat saudaraku saya bagikan 4,9 M berarti saya cukup 100 ribu aja kalau benar uang ini harganya luar biasa tapi secara sejarah sekali lagi saya sampaikan uang ini karya yang sangat luar biasa salam satu batin satu jiwa saya Raju Mangkutu Alam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati